Intro Lati Red Spako Hei Jin menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kondang dengan mengambil keputusan yang tepat Diketahui Red Spako baru saja meraih hasil minor di Liga Voli Korea Mereka ditumbangkan oleh A Papers dengan skor 3-1 Walaupun tidak berhasil memenangkan pertandingan namun tim Ko Hei Jin tetap mendapatkan pujian dari media sekaligus penggemar Red Spako Kali ini pujian selalu datang pada sang pelatih yang di Ko Hei Jin Pelatih dan mantan pemain timnas Voli Putri Korea itu dianggap memiliki keputusan yang tepat dengan tidak memainkan pemain indie di laga melawan A Papers Keputusannya patut dipuji karena Ko Hei Jin tidak mementingkan rekor dan lebih memilih untuk menjaga kondisi pemainnya Ya, tidak salah lagi Ko Hei Jin memang tidak begitu memikirkan rekor Seperti diketahui sebelum pertandingan melawan A Papers Red Spak meraih 7 kemenangan beruntun Akan tetapi karena menurunkan pemain lapis 2 tim asuhan Ko Hei Jin itu gagal meraih kemenangan ke-8 kalinya setelah ditumbangkan A Papers Namun hal itu tidak berdampak pada posisi Red Spak di babak playoff dan itu menjadi kata kunci kenapa Ko Hei Jin lebih memilih menurunkan pemain lapis 2 Pelatih Red Spak itu sendiri memang mengatakan secara langsung pada media bahwa memikirkan kondisi fisik dan mental pemain sangat penting untuk mempersiapkan ke babak playoff nanti Jadi untuk saat ini Ko Hei Jin lebih fokus pada pertandingan babak playoff ketimbang laga-laga yang tidak berpengaruh pada posisi mereka di kelas Manville League Keputusan yang tidak egois itu rupanya menarik perhatian media Korea untuk dibahas Dilansir akun Youtube SBS Sport Ko Hei Jin dipuji karena memiliki keputusan yang tepat untuk timnya Salah satu yang paling menonjol adalah keputusan Ko Hei Jin merekrut pemain dari Asia yakni Megawati Keputusan Ko Hei Jin itu sebelumnya diagap krusial karena merekrut pemain dari Asia untuk mengisi posisi outsider Namun kini publik Korea akhirnya terpukau dengan penampilan pemain yang dipilih langsung oleh Ko Hei Jin itu Tak hayal juga Red Spak saat ini menjadi tim yang kuat di Liga Volley Korea Kedati di musim-musim sebelumnya mereka dikenal sebagai tim mediocre Musim ini menjadi musim terbaik Red Spak Mereka memiliki pelatih terbaik dengan komposisi pemain terbaik di Vili Keputusan-keputusan Ko Hei Jin menjadi dalang utama mengapa Red Spak bisa mencapai posisi seperti saat ini Ujian analis Volley Korea di SBS Sport Terpast dari itu Ko Hei Jin akan mengambil keputusan yang berat jika Kapten Red Spak, Lee So-yung tidak kunjung sembuh di babak playoff nanti Walaupun begitu Ko Hei Jin telah mempersiapkan pemain yang tepat untuk mengisi posisi Li So-yung Mereka diantaranya Pak Hei Min, Lee Sun Woo, dan Kim Se-in Tiga pemain yang disebutkan Ko Hei Jin itu akan menjadi kandidat utama pengganti Li So-yung Jika sang Kapten belum sembuh dari cedera hingga babak playoff nanti Ko Hei Jin sendiri akan mempersiapkan Pak, Lee, dan Kim untuk menghadapi pertandingan playoff nanti Untuk itu sang pelatih akan memberikan jam bermain pada ketiga pemain itu di pertandingan melawan Ibe Kaltos Dengan taktik tersebut diharapkan Ko Hei Jin dan Red Spak bisa memenangkan pertandingan dan menjadi penantang juara yang serius di Liga Voli Putri Korea musim ini Megawati Angestri tetap mendapatkan selotan meski tak bermain pada pertandingan Dayeon Chun Kuang yang Red Spak atau Red Spak versus Paper Savings Bank dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan V-League pada Rabu lalu Ia tertangkap kamera menyemangati para pemain muda Red Spak yang menderita kekalahan Laga yang berlangsung di Dayeon Chung Muging Napsium itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan EA Papers Yasmin Betat menjadi bintang EA Papers setelah mencetak 30 poin di seselujung A-Pak yang mencetak 17 poin dan MZ Pilips yang mencetak 11 poin Megawati bersama para pemain inti Red Spak lainnya seperti Giovanna Milana dan Yum Hison tidak bermain dalam partai tersebut Pelatih Ko Hye Jin memilih memainkan para pemain muda seperti An Ye Rim, Kim Se In, dan Lee Son Woo Meski begitu atlet kelahiran Jember Jawa Timur itu tetap hadir untuk menyaksikan langsung pertandingannya Selesai laga Megawati bersama para pemain inti Red Spak lainnya turun ke lapangan dalam sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial terlihat mereka memberikan semangat kepada para pemain muda Megawati dan kawan-kawan menghampiri para pemain muda tersebut untuk berfoto bersama di lapangan Setelah itu pevali berusaha 24 tahun itu memeluk Soe Yu Kyung dan Lee Son Woo Bahkan dia sempat berbincang dengan Lee Son Woo dan memberikan gestur jempol kepada sang pemain atas performanya di lapangan Kekalan atas EA Papers menjadi yang pertama diderita Red Spak dalam 17 pertandingan terakhir Meskipun begitu hasil tersebut tidak mempengaruhi posisi mereka yang sudah dipastikan nolos ke babak playoff V-League Megawati Hangesteri dan kawan-kawan masih akan memainkan satu pertandingan terakhir di babak reguler V-League melawan IBK Altos di Huas yang General Indoor Gymnasium Minggu 17 Maret mendatang Pelatih Kohejin kemungkinan bakal kembali memandunkan tim muda Red Spak dalam laga tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!